Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 18 Oktober 2021 Senin Pekan Biasa ke-29 Pesta Santo Lukas penulis Injil Disusun oleh Frater Erko Nunes SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Fritz Talan SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 10 ayat 1 sampai ayat 9 Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya Kesetiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka Tuayan memang banyak Tetapi sedikitlah pekerjanya Karena itu Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah Camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah Katakanlah lebih dahulu Damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera Maka salammu itu akan tinggal padanya Tetapi jika tidak Salammu itu akan kembali kepadamu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota Dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pecinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjadi pewarta kabar gembira Injil hari ini Mengisahkan tentang Yesus mengutus 70 murid Yesus menunjuk dan mengutus para murid berdua-dua Untuk mewartakan kabar gembira bagi seluruh dunia Yesus bersabda Pergilah Sesungguhnya aku mengutus kamu Seperti anak domba Ketengah-tengah serigala Yesus mengutus 70 murid Untuk melaksanakan misi Allah Tanpa bekal apapun Tugas mereka hanya satu Yakni mewartakan kabar gembira Bahwa kerajaan Allah sudah dekat Bapak Ibu Saudara Saudari Pecinta Sang Sabda yang terkasih Panggilan menjadi pelayan Tuhan Merupakan suatu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma Oleh karena itu Panggilan yang diberikan oleh Allah ini Harus dijawab dengan bebas Rela Dan menuntut suatu komitmen yang kuat Jika melayani hanya menginginkan tempat aman dan nyaman Kehidupan yang terjamin Maka sesungguhnya Ia tidak pantas untuk menjadi pelayan Tuhan Menjadi seorang murid yang sejati Sesungguhnya adalah memberikan diri seutuhnya Untuk menjadi pelayan bukan untuk dilayani Hari ini juga Gereja Sejagat merayakan Pesta Santo Lukas Ia adalah penulis Inji Lukas dan kisah para rasul Keteladanan dan kesaksian hidup Santo Lukas Sebagai rasul yang sejati Menempatkannya sebagai santo pelindung bagi gereja Dan komunitas-komunitas Semoga keteladanan dan kesaksian hidup Santo Lukas Menjuai hati kita Untuk menjadi pelayan dan pewarta kabar sukacita Bagi setiap orang Ia Tuhan Mampukanlah kami untuk senantiasa setia Menjadi pelayan dan pewarta kabar gembira Bagi setiap orang yang kami jumpai Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabdaan dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton